Artinya, boleh jadi orang itu anaknya sakit nih. Anaknya sakit, mau disuapin bubur. Dia bacakan ke bubur yang hendak disuapkan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ijin bertanya, apakah membacakan Al-Quran pada air zam-zam, ataupun air hujan juga termasuk sebagai pengobatan untuk air juga, Ustadz? Gimana pengobatan untuk air? Maksudnya pengobatan melalui air. Melalui air, oke siap. Yang air zam-zam dan air hujan. Nah, barakallah fiqh. Iya, kalau bicara media yang digunakan untuk membacakan Al-Quran disana, boleh jadi tadi air zam-zam, disamping air zam-zam ini air yang sudah berkah ya. Nabi AS mengatakan, Air zam-zam itu tergantung niat meminumnya. Maka insyaAllah kita akan dapat berkah yang lebih ketika yang diminum adalah air zam-zam. Air hujan sama artinya. Kita mau air hujan, mau air galon, mau air apa. Memang ada yang menjelaskan tentang air hujan ini kan mak mubarak ya. Air yang berkah. Nah, air yang berkah yang Allah turunkan dari langit ke bumi ini. Sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan penghidupan kepada manusia. Jadi itu termasuk media. Boleh jadi tadi, bukan hanya air. Orang madu, mamanya. Kemudian bagaimana makanan yang dimakan ya. Artinya, boleh jadi orang itu anaknya sakit nih. Anaknya sakit, mau disuapin bubur. Dia bacakan ke bubur yang hendak disuapkan kepada. Nggak ada masalah. Itu menjadi salah satu cara dengan media air atau media makanan. Hadha wallahu alam sallam. LPKS Borneo Flasher Indonesia. InsyaAllah, mencetak teknisi handphone dan laptop yang berskill dan amanah. Terima kasih telah menonton!